Halo netizen di seluruh alam semesta Tepuk tangan ini saya haturkan kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkat Ibu Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Ingat loh ya Badan Riset dan Inovasi Nasional Badan ini bukan lembaga kaleng-kaleng Lembaga ini harus diisi oleh orang yang kredibel yang syarat akan pengalaman di dunia akademisi Tentunya Ibu Profesor Hajah Megawati memenuhi syarat itu semua Seperti yang sama-sama kita ketahui Ibu Profesor Hajah Megawati baru-baru ini telah dikukuhkan sebagai Profesor dari Universitas Pertahanan Tentunya bukan hadiah sembarangan tapi penghormatan atas segala jasa beliau yang sangat luar biasa dalam bidang pertahanan yang membuat NKRI tetap berdiri kokoh hingga sekarang Jadi sungguh sangat tepat sekali Pilihan Presiden Joko Widodo mengangkat Ibu Profesor Hajah Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Salah satu fungsi dari Badan ini adalah sebagai pelaksana dan pengawasan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpendoman pada nilai Pancasila Saking panjangnya, saya menjadi bingung membacanya Kita tahu Indonesia memiliki banyak PR yang harus diselesaikan Dengan badan riset dan inovasi yang digawangi Profesor Hajah Megawati PR tersebut bisa segera diselesaikan Masalah pertama yang kita alami yakni masalah korupsi Korupsi telah menggerogoti, merugikan masyarakat Indonesia Saking parahnya, dana bantuan sosial untuk masyarakat yang menderita karena pandemi COVID-19 Dikorupsi, dicuri, digarong, dirampok oleh Menteri Juliari Batubara Kita tidak perlu sebut dari partai mana Tapi korupsi ini perlu segera diberantas dalam tempo yang sesikat-sikatnya Semoga hadirnya Ibu Profesor Megawati Di badan riset ini menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia Tidak ada lagi korupsi bantuan sosial termasuk korupsi lainnya juga Masalah kedua Masalah penegakan hukum Sangat miris Seorang buronan yang telah menghilang lebih dari setahun Belum diketahui rimbanya Hingga saat ini Kasus Harun Masiku Ini seolah menampar muka para penegak hukum di Indonesia Seolah-olah penegakan hukum Kita tidak memiliki sumber daya Tidak memiliki teknologi Dan tidak memiliki kemampuan untuk sekedar menangkap harun masiku Dengan adanya Ibu Profesor Megawati Di badan riset ini Mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menangkap buronan seperti harun masiku Masalah ketiga Regenerasi Demokrasi Demokrasi akan berkembang Jika terjadi suksesi dan regenerasi kepemimpinan di berbagai bidang Sehingga lahir pemimpin-pemimpin baru Yang meneruskan roda regenerasi kepemimpinan Yang pada akhirnya memajukan Indonesia Saat ini banyak pemimpin lu lagi Lu lagi Yang terlalu betah duduk di kursi pimpinan Lupa berdiri Sehingga regenerasi berjalan mandek Termasuk regenerasi kepemimpinan di partai politik Ada partai politik yang ketua umumnya Dia-dia saja Mudah-mudahan Ibu Profesor Megawati di lembaga riset ini Melahirkan inovasi yang bagi terciptanya regenerasi kepemimpinan di tanah air Sehingga demokrasi kita semakin maju Sebagai penutup Saya mengucapkan selamat dan bangga Dan bravo kepada Presiden Joko Widodo Dan Ibu Profesor Hajat Megawati Soekarno Putri Nah Barangkali masih ada lawangan komisaris Saya siap membantu Bapak Presiden Jokowi Dan Ibu Profesor Hajat Megawati Soekarno Putri Dalam menjaga NKRI Di posisi komisaris tersebut Barangkali tidak menghartip Terima kasih